Oh la ta'ala fi kitab al-aziz Ya ayuhalladzina amanu la taqnutu mir rahmatillah Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kamu Akan diampuni, semua dosamu diampuni Percayalah, jangan putus asa Segera bertobat, dosamu akan diampuni semua Tetapi setelah diampuni juga tidak akan lama lagi Engkau akan diuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan ke halaman 268 Al-Linia pertama Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Baris yang keenam dari Yahulam itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ma'aba'ada qulubakum Betapa jauhnya hatimu Anil amnilladzi usyiru ilaih Dari persoalan yang sudah saya isyaratkan Hatimu betapa jauhnya dari persoalan yang sudah yang aku isyaratkan Bahasa jawan eko Sekiraku beri paham-paham teman Atau teman pikirannya Artinya kok jauh sekali hatimu dari apa yang kau isyaratkan Ya, artinya kok enggak cepat paham sih Kamu mengira bahwa persoalannya gampang Mudah Sepele dikiranya Dikiranya bisa kau peralih Dengan berpura-pura Dengan rekayasa Dan dengan kemunafikan Dikiranya untuk menggapai tingkat ma'rifatullah Untuk menjadi kekasih Allah Dikiranya gampang Cukup dengan pura-pura Dengan rekayasa Bagaimana sarannya? Banyak Saya lihat sendiri kok Banyak orang yang berpura-pura-pura jadi baliullah Enggak mandi, mandi tiga bulan Atau ada yang muter-muter di kampung nih Setiap hari Mutri kampungnya Ada Ada yang berpura-pura rekayasa Dengan pakai jubah, pakai sorban Tua tasbeh Supaya disebut jadi Waliyullah Sampai sekarang banyak Orang yang pengen jadi kiai Modalnya beli sorban Sama beli jubah Terus sedikit mengapai Dua ayat Kola-kola Yang kola ta'ala Kola Rasulullah Dua ayat Dua hadis Sudah jadi mubaleng Banyak gak? Memangnya mudah seperti itu Tadununa kau kira Itu kata-kata Syed Abdul Qadir Jelani Tadununa Kamu mengira Anar amras sahlun Hatayah sulalakum Bitasonai Watakallufi wannifak Kamu kira Pasalah itu Sangat mudah Bisa kamu peroleh Dengan cara berpura-pura Dengan rekayasa Dan dengan Kemunafikan Yahtajuhadzal Amr Persoalan ini Memerlukan Ila siddi wa sabar Perlu kejujuran Di dalam hati kita Dengan juga Perlu ketabahan Kesabaran Perlu kesabaran Yang luar biasa Untuk mencapai tingkat itu Apalagi Pengen jadi wadiullah Pengen jadi sarjan Aja susah Betul enggak Di Yayan berapa tahun Beliannya Eh satu tuh Empat tahun Bayangkan SPP-nya berapa Terus Transportasinya Setiap harinya Bukunya Makan siangnya Cukup Empat juta Sebulan Kali Empat tahun Bukan belum Tenaganya Belum Berkiranya Ya Eh satu aja Susah Belum jadi wadiullah Mana lagi Perlu kesabaran Kesabaran Untuk apa Allah matariqil qadari Menghadapi Palu Palu Takdir Artinya Sabar Jujur Menghadapi Pentungan Pentungan Takdir Menghadapi Palu itu artinya Apa ya Gebugan gitu ya Palu itu artinya Benturan Benturan Takdir Yang sangat keras Sehari-hari Seperti itu Apabila Engkau Kaya Mu'afian Dan juga Sehat Walafiat Mas'gulan Sibuk Duitnya Banyak Badannya Sehat Masih muda Sibuk apa Bima'asiyatil Hakki Azzawajalah Sibuk Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Duit Banyak Masih muda Tambah ganteng Lagi Yang muda Banyaknya Dalam keadaan Mabuk Sehari-hari Begitu Andaikan Fatubda Ala jami'il Ma'asih Kemudian Engkau Bertobat Kepada Allah Atas Segala Kemaksiatan Kemaksiatan Yang Engkau Lakukan Tadi Ya mungkin Judinya Mungkin Narkobanya Mungkin Mungkin Segala Macam Duitnya Banyak Setelah Itu Lalu Kemudian Bertobat Minjame'il Anjame'il Ma'asih Wa'zalat Dari segala Kemaksiatan Dan Kesalahan Kesalahan Azzalat Tergelincir Kepleset Ketersandung Maksudnya Kesalahan Kesalahan Atau Salah Langkah Ma'adha Harminha Wama Batana Baik Dosa-dosa Yang Lahir Maupun Dosa-dosa Yang Batin Baik Kesalahan Yang Kelihatan Maupun Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Kelihatan Kesalahan 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 sehingga engkau akhirnya melanglang buah ngayarah ke padang pasir ke hutan belantara seperti Nabi Adam bertobat ketika diusir sorga dia bertobat ya Rabbana ya Rabbana dhalamna ampusana wailam takfirlana lanakunana minal khasirin sepanjang hari siang dan malam meminta ampun kepada Allah dipisah dengan kekasihnya setihawa biarkan begitu ceritanya lalu akhirnya diterima pertobatannya watalabda wajhallah ya azawajallah dan kau minta wajah Allah artinya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampunan kepada Allah ja'akal ikhtibar akan datang ja'at itu fiil mati tapi maknanya akan itu maknanya litahkik fiil yang belum terjadi tapi menggunakan fiil mati itu namanya litahkik jadi seolah-olah telah terjadi padahal akan nah pertahkik karena akannya dapat dipastikan gitu nanti pasti akan datang jadi bukan telah datang tapi nanti pasti akan akan datang kepadamu apa yang datang al-ikhtibar akan datang ujian dari Tuhanmu satu yang perlu kita fahami ketika engkau telah terlalu berlebihan berlumur dengan dosa-dosa lalu datang kesadaranmu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosamu ya tunggu saatnya pasti engkau akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi tidak semudah itu pertobatan diterima oke selesai akan diuji dulu yang minimal ya dibebaskan tapi bebas bersarat ya atau tahanan kota ya enak mana bersarat atau tahanan kota sama biarlah nah ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini artinya artinya saya terjemahkan dulu biar ngerti apakah orang mengira akan dibiarkan begitu saja ayakulu amanah setelah mereka menyatakan beriman apakah setelah mereka menyatakan beriman lalu akan dibiarkan begitu saja wahum la yuftanun tanpa diuji oleh Allah pasti akan diuji itu itu maksudnya jadi artinya sama seorang istri juga ketika suaminya berselingkuh lalu berserai ketika mau rujuk lagi diuji enggak diuji enggak langsung percaya aja ma saya sudah bertobat dong selingkuhnya saya setia percaya enggak diuji dulu kita juga sama setelah berselingkuh dengan Allah terhadap Allah itu ketika kita bertobat ya pasti akan datang ujian tunggu saja saatnya orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya percayalah bahwa dosa-dosamu pasti pasti diampuni oleh Allah pasti kenapa itu bukan saya yang berjanji yang berjanji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dosa-dosamu pasti diampuni yang penting bertobatlah kamu segera kepada Allah dan yakinlah Allah pasti mengampuni semua dosa-dosamu akan diampuni semua dosa-dosamu diampuni percayalah jangan putus sasa segera bertobat dosamu akan diampuni semua tetapi setelah diampuni juga tidak akan lama lagi engkau akan diuji dosa-dosamu tobat 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 beneran apa tobat sambal tau gak maksudnya tobat sambal itu apa tobat sambal itu apa maksudnya diulangi lagi ya ya ketangguhan lagi minta maaf lagi tobat lagi terus itu tobat sambal itu pasti diuji nah sebelum saya baca ketika engkau diuji oleh Allah satu jangan cemas hadapi dengan gembira ikuti saja ujian dari Allah berupa musibah kesulitan kecelakaan penyakit dan sebagainya apa saja terimalah jangan cemas yang penting setiap musibah kesulitan yang engkau hadapi termasuk kegagalan kegagalan mungkin kuliahnya gak lulus mungkin sedang semester delapan bapaknya meninggal sampai tidak melanjutkan kuliah ada biayanya banyak yang terjadi ya atau ibu meninggal anak meninggal suami meninggal dan sebagainya kecelakaan tabrak motor dan sebagainya petani sawanya gagal panin dan sebagainya hadapi segalanya dengan gembira dan jadikanlah musibah itu sebagai pelajaran dan pengalaman hidupmu ketika musibah engkau hadapi dan kau ambil manfaatnya sebagai pelajaran dan pengalaman maka engkau termasuk orang yang berhasil berhasil mendapat pengalaman dan pelajaran tetapi kalau kamu sesali ya menjadi penderitaan itu aja ini yang ingin saya sampaikan dan saya ulangi lagi berulang-ulang bahwa Allah ingin memberikan ujian kepada kamu itu pasti di setiap ujian hidup pasti ada kenaikan kelas saya tanya mahasiswa kamu pengen diuji gak setiap setelah sukses semester pertama siap gak menghadapi ujian semester kedua kamu hadapi takut gak cemas gak itulah ujian dari Allah pun harus kau tunggu aku jemput ujiannya itu kapan ya Allah menguji diriku ini kendertam mencerahku sebab bagaimanapun setelah ujian kalau ternyata kamu lulus ada kenaikan andai kan kamu mahasiswa eh kamu hasanah balik besok kamu gak usah kekelujian ya artinya apa di deo kan seneng gak kalau kamu dijamin tidak di uji makanya makanya Allah juga mengatakan ya jangan apakah manusia mengira bahwa setelah mereka menyatakan beriman lalu akan dibiarkan tanpa di uji pasti di uji percayalah pasti itulah makanya ketika engkau mendapat ujian dari Allah artinya dari situ Allah akan memberikan pelajaran kepadamu pelajaran hidup sehingga kau lebih kokoh sehingga kau lebih hati-hati sehingga kau lebih berani sehingga engkau lebih yakin dengan percaya menghadapi kehidupan setelah di uji Allah akan memberikan pelajaran kepadamu berbeda hanya kamu kuliah ya kata-kata anda kan sebagai dosen iya kan mereka di uji dulu apa dikasih pelajaran dulu kasih pelajaran dulu lalu akhir tahun baru di kalau Allah terbalikan di uji dulu oleh Allah setelah itu baru kamu mendapatkan pelajaran jadi enak mana enak di uji dulu di kasih pelajaran dulu di uji dulu lalu kasih pelajaran apa kasih pelajaran lalu di uji dua-duanya sama kamu mendapat pelajaran itu saja persalahannya ujian di akhir itu untuk diketahui pelajaran itu masuk atau tidak kamu paham atau atau tidak nah makanya ketika di uji dan kamu lulus itu berarti kamu paham dan naik kelas jadi kenaikan kelas itu ada dalam kehidupan ini terlepas dia sekolah formal atau tidak kenaikan kelas dalam kehidupan itu ada kenaikan kewibawaan kenaikan kecerdasan termasuk kecerdasan juga sama jangan berharap bahwa kecerdasan masih dimulai dari anak-anak kalau enggak tergantung ada anak cerdas setelah tamat SD baru muncul kecerdasan ada lagi yang cerdas setelah tamat SMP ada lagi kelihatan cerahnya setelah tamat SMA ada lagi baru ketahuan cerahnya setelah S1 ada lagi ketahuan cerahnya setelah umur 40 tahun ada lagi tinggal modarnya saja baru ketahuan cerahnya saya dapat undangan di Oxford University untuk menghadiri wisuda seorang perempuan S3 ya ya undangan itu saya lagi disana bukan disini ya dapat undangan ketika saya masih jadi mahasiswa jadi masih ketika belajar disana dapat undangan menghadiri wisuda seorang dokter usianya 80 tahun jadi dia baru cerdas setelah umur 80 tahun karimodare oleh dokter itu kita bangga berarti orang Inggris itu itu mengamalkan ya taklim-muta'alim kita yang beragama Islam bahwa long life education pendidikan tidak pernah berhenti sampai ke penjah sampai mati kalau sudah mati baru selesai tidak wajib belajar selagi kamu masih berokal sehat tetap engkau masih punya kewajiban mencari ilmu itu salahnya tapi yang sayang sekali ini mahasiswa jangan dikira setelah kamu sarjan S1 lalu kewajiban belajar berhenti tidak sampai S2 setelah selesai masih wajib belajar tidak sampai S3 masih belajar lagi tidak dapet gelar profesor masih belajar enggak kapan berhentinya tetapi pertanyaan saya apakah betul umat Islam sekarang merasa berdosa ketika tidak belajar tidak tidak merasa berdosa cengar cengir baik mereka nah kalau meninggalkan sholat merasa dosa baca istighfarnya pink pitul ikur astagfirullahaladzim 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 saya hari ini lupa tidak sholat duhur merasa berdosa satu kali tidak sholat bertahun tahun tidak belajar tidak merasa berdosa itu adalah sebabnya umat Islam tunggu saatnya ang kawakan semakin goblok di dunia ini terima kasih itu saja makasih terima kasih